Senang jumpa sahabat cerdas dengan saya Mezenodri Muhammad. Saya akan memandu Anda untuk melakukan setup C++ pada Visual Studio Code. Jadi Visual Studio Code ini adalah text editor yang kita gunakan untuk melakukan pemrograman pada komputer. Jadi kembangan oleh Microsoft dan sifatnya juga ringan. Nah, kita dapat menggunakan beberapa alat untuk memudahkan pengembangan kode C++ dan C pada VS Code. Jadi tahapannya adalah, pertama kita akan mengunduh dan menginstall VS Code dari situs resmi codevisualstudio.com. Jadi kalau kita lihat di sini ya, saya buka, nah ini ya. Jadi kita bisa download di sini, kita bisa download build-nya, ini ada Mac OS, Windows, Linux. Tinggal klik download dan kemudian install. Nanti kalau sudah di install akan jadi seperti ini ya tampilannya. Nanti kalau kita, saya close deh. Kita lihat tampilan seperti ini ya. Nah, kita kembali lagi ya. Berikutnya kita akan install ming-w-w64 dari Winlips. Karena kita perlu compiler untuk C dan C++. Pilih saja versi terbaru yang ada. Bisa GCC kalau di dalam saat ini, saya mendownload GCC 1320 dengan ming-w-w64-1101. Untuk arsitektur, untuk Win64. Nah, bisa pilih archive-nya ya 7-zip, terserah. Ini silakan saja, karena kita pasti akan ekstrak. Kemudian kita harus tambahkan jelup order bin ming-w64 ke varipal lingkungan path window. Dan keempat adalah bakal verifikasi instalasi dengan menjelaskan perintah berikut di command prompt. G++, min-min version, gdb, min-min version. Jadi, kalau kita sudah download, untuk situsnya ya, kita di sini di Winlips ya. Jadi, ini situs untuk download standalone build of GCC. Nah, kita mau cek di release version-nya. Seperti ini, kita boleh download, klik salah satu ya. Klik 7-zip archive atau zip archive. Kita bisa download 7-zip atau zip archive. Nah, terlambat ini saya download 7-zip. Dan di dalam directory-nya, ya. Ini Winlips nih, download-nya nih. Kita bisa klik. Kemudian kita. Nah, ini dia filenya ya. Kalau saya, saya ekstrak. Misalnya nih ya, saya ekstrak ke dalam c-program. Ya, c-program. Saya ekstrak. Ya, ini karena sudah ada, saya yes saja. Saya ekstrak. Nanti kalau sudah kita ekstrak, ya. Kita akan melihatnya di dalam directory. Nah, tadi kan saya tar di programs. Ini ada Ming-W. Ya, ya. Ming-W. Jadi, jadi. Nah, yang penting itu adalah file ini di dalam directory bin. Ini yang kita perlu bisa dijalankan melalui command prompt. Oke, kita balik lagi ya. Nah, yang berikutnya, kita harus tambahkan jalan folder bin Ming-W ke variable lingkungan web Windows ya. Tadi ya. Oke ya. Jadi, kalau kita lihat. Ini sudah. Tadi kita download. Sudah terinstall. Kemudian Ming-Wnya kita download ya. Kita download ya. Saya buat di Pak Archive. Nah, sekarang bagaimana menambahkannya. Jadi, ada empat tahapan yang harus kita lakukan. Pertama adalah membuka system environment variable. Kemudian membuka environment variable. Mengubah path. Dan menambahkan yang baru. Sekarang coba kita lakukan ya. Jadi, kita klik di sini. Kita klik path. Nah, kemudian. Ini ada. Kita ketemu ya. Edit the system environment variable. Kita klik. Nah, kalau sudah kita klik. Nanti akan muncul system property seperti ini. Kita bisa klik environment variable. Nah, pilih yang path. Kita klik edit. Nah, kemudian. Nah, ini kalau misalnya tidak ada ya. Kita bisa tambahkan new. Kemudian kita browse. Nah, browse di sini. Karena tadi diletakkan di C ya. Dalam programs. Kemudian di dalam Ming-W. Bin. Nah, kita mau arahkan ke sini. Klik OK. Nah, muncul baru. Klik OK. 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 Nah, tahap berikutnya adalah verifikasi instalasi dengan menjalankan comment prompt. Ya, kita balik ke yang tadi ya. Di sini kita bisa jalan comment prompt dengan menjalankan comment prompt. Kemudian kita open. Ini akan muncul seperti ini ya. Kita bisa ketikkan yang tadi. Yaitu. Pertama adalah G++ Min Min Caction. Berikutnya adalah GDB Min Min Caction. Nah, ini berarti kalau di jalan semua berarti bisa digunakan. Kita lihat versionnya 13.2.0 ya. Oke, cukup. Sekarang kita kembali lagi. Nah, sekarang kita bisa menambahkan ekstensi seperti C++ ya. Dan Code Runner. Sebagai alat bantu. Ini akan membantu untuk sintaks dan juga menjalankan kode dengan mudah. Jadi, kita buka lagi kembali lagi OPS Code. Nah, kita bisa klik extension ya. Di sebelah kiri ya. Di bar sebelah kiri ada extension. Kita klik. Nah, kita bisa cari pertama C++. Nah, cari yang dibuat oleh Microsoft ya. C++ 1175. Saya bisa klik install ya. Jadi, kalau install seperti ini ya. Ada tombol installnya. Nah, ini sudah di install ya. Sudah di install. Dan kemudian satu lagi adalah Code Runner. Nah, ya. Code Runner. Di install. Jadi, bisa tinggal cari saja. Kalau sudah. Berikutnya kita akan melakukan pengujian. Dan akan menulis kode sederhana kalau dunia. Nah, untuk ini. Kita bisa tekan tombol play di pojok kanan atas. Nah, ini ya. Kemudian jika berhasil, dia akan menampilkan kalau dunia. Oke, sekarang kita lihat. GVS Code-nya ya. Saya tutup dulu. Nah, saya mau balik ke kodenya ya. Nah, kebetulan di sini sudah ada kodenya. Saya jalan-jalan pilih saja. Nah, kita lihat ada tombol play di atas. Kalau mau debuting juga bisa. Sebetulnya debug, runcode, atau runcic plus plus juga bisa. Tapi di sini saya mau langsung jalankan saja. Supaya kita lihat berhasil apa tidak. Kita klik tombol play. Nah, kemudian dia akan melakukan building. Jalankan. Nah, ini dia. Bukti bahwa kodenya telah berjalan. Berarti si plus 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 bisa digunakan ya. Kalau sudah, kita tutup. Demikian yang dapat saya bagi untuk setup si si plus plus pada visual studio code. Dengan saya, Mezano Adiwamat. Sampai jumpa kembali, sahabat cerdas. Sampai jumpa kembali.